Ibu korban pencurian menangis harus setelah Polresta Tangerang berhasil menangkap pelaku pembelan rumahnya di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Ratmi warga desa Bantar Panjang ini juga mengucapkan terima kasih kepada polisi yang balikan tiga telepon genggamnya yang curi pelaku. Sebelumnya, HM 51 tahun ditangkap setelah melakukan aksi pembelan rumah milik korban, pertama enam rekannya yang kini masih DPO. Dari hasil pemeriksaan, selain sudah delapan kali melakukan pembelan rumah warga, dan pelaku bersama komplotannya juga mencuri lima mobil bak terbuka. Selain di wilayah Tiga Raksa, komplotan pencuri spesialis bobo rumah dan pencuri mobil ini juga dipertahui kerap beraksi di Kabupaten Lebak. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan sudah kurang lebih 13 kali melakukan aksi kejahatannya. Lima spesialis atau mengambil mobil losbak atau bak terbuka, kemudian delapan ini spesialis juga congkel jendela mengambil handphone, mengambilku dalam rumah. Kini pelaku mendekam di tahanan Mahapolesta Tanggrang, sementara lima pelaku lainnya masih DPO dan akan dikejar oleh polisi. Kini pelaku mendekam di tahanan Mahapolesta Tanggrang, sementara lima pelaku yang masih DPO dalam pengejaran polisi. Herman Arief, Kabupaten Tanggrang melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!